Guys, kalau Mbak Gemblum melihat patung-patung batu barusan Imajinasi saya tergiring ke abad-abad lampau Nah, tentu untuk membuat patung batu begini butuh proses waktu cukup lama Ya, saya berimajinasi membuat patung begini dengan piranti-piranti yang belum secanggih sekarang Tentunya butuh proses waktu Misalnya bikin yoni Apalagi jika kita melihat candi borobudur atau candi mentut atau candi perambanan Pawon Tentunya itu juga dibutuhkan waktu tidak sekedar 5-10 tahun Dan tentunya itu melibatkan banyak seniman patung Masa itu mungkin melibatkan insinyur-insinyur pada masanya Ya, kalangan yang merancang bangunan candi borobudur atau perambanan Ini juga butuh proses waktu Ini ukiran ya Kayu Akar kayu diukir gaya Bali Nah, itu ada mata, hidung, mulut Ini karya kreatif Dan yang membuat ini seniman Bali Putra Pak Cokot Ini juga Akar kayu yang disentuh Hingga Menjelma menjadi karya seni Memang sentuhan seni Membuat Banyak hal menjadi indah Misalnya Pekarangan rumah disentuh dengan seni Ditanami bunga-bungaan Dipasangi Ornamen-ornamen Atau apalah Itu akan menjadi indah Ini di sini ya Di sini juga ada Sebutlah ini Karya ukir Kayu Patung Yang tentu Penggarapannya Butuh Proses Waktu Lama Bagaimana Kayu-kayu dibentuk Dipahat Menjadi Ya Wow Di tangan Seniman Barang yang Biasa Menjadi Tidak biasa Kayu itu Sesuatu yang Biasa Tetapi Begitu disentuh Dengan Tangan seni Jiwa seni Menjadi Hal yang Tidak biasa Kayu itu Sesuatu yang Biasa Ketika disentuh Dengan Keterampilan Tangan seni Menjadi Sesuatu yang Tidak biasa Ada nilai Estetikanya Ya Nilai Keindahannya Nah Ini juga Kayu 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 Tapi sudah Di Ugar Nah Kalau kita Punya Rumah Dinding Kayu Atau Dinding Tembok Cuma Dicat Biasa Matek Itu ya Jadinya Rumah itu Jadi rumah Biasa Biasa Saja Rumahnya Mungkin Bagus Kayunya Bagus Tetapi Kalau cuma Dicat Entah itu Warna Biru Muda Atau Hijau Atau Putih Itu Biasa Biasa Saja Tapi Ketika Dinding Rumah Dilukisi Dihias Itu Menjadi Sangat Tidak Biasa Dan Menjadi Indah Selain Punya Nilai Seni Yang Tinggi Ya Nah Di depan Saya Ini Ada Rumah Ya Dan Rumah Ini Dinding Dilukisi Nah Ini Kan Jadi Tidak Biasa Oke Disini Ada Petro Atau Fatruk Petro Nah Ini Ada Lukisan Impressionism Atau Ekspresionism Terserah Sampean Menilai Lukisan Gaya Apa Nah Yang Melukisi Dinding Dinding Ini Tidak Lain Owner Dari Tempat Ini Nah Disitu Tertulis Apa CDL Ini Singkatan Krishnanda Dwi Laksana Beliau Seorang Pelukis Seorang Budayawan Ya Selebihnya Silahkan Buka Akun Youtube Kongko Seni Nah Sampian Akan Tahu Figur Satu Ini Oke Nah Kalau Yang Melukis Di Dinding Depan Ini Namanya Mas Gito Amar Berasal 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 dari Kelurahan Wates Kota Magelang Satu Kelurahan Dengan Ba Gemblung Nah Ini Krishna Ini Juga ada Ornamentik Dekoratif Mas Gito inilah yang melukis juga yang melukisi dinding-dinding limasan atau pendopo itu ya di Kampung Semar nah ini Semar Semar itu sang pamomong Wijiratu tanah Jowo Semar itu juga Smart hehehe bicara tentang Semar saya jadi ingat Kampung Semar Kampung Semar di dusun berongsongan desa wisata ringin putih Borobudur nah Kampung Semar itu eh kalau kita masuk di area Kampung Semar rasanya adem sejuk karena di sana banyak pohon-pohon ya kesannya itu seperti di hutan grini ya dan anginnya semilir sedih saya menemukan secuil surga ketika berada di Kampung Semar Wow itu tampak ikan-ikan berenang bahagia ya ayo ikan berputar-putar ayo turuti kemauan Mbah Gemblung ayo bertemu berputar-putar ayo ayo nah tuh ikan mulai berputar-putar bener kan ayo ya berputar-putar perlahan ya tunjukkan keindahan di kolam Wow hehehe kamu mengerti omongan Mbah Gemblung ya hehehe ikan-ikan itu berbeda-beda nah jenisnya warnanya juga berbeda-beda tetapi bisa kumpul bersatu ya berenang-renang bermain bersama dalam kerukunan Wow ini luar biasa ikan saja bisa memberi gambaran kerukunan Kenapa kita manusia tidak tidak bisa rukun tidak bisa bersatu masa kita kalah sama ikan hehehe ya ini Oke guys ya karena sekarang ini bulan puasa Ramadan ke-13 ya Mbah Gemblung mengudahkan selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasa kita mendapat keberkahan mendapat safaat juga Wow saya kalau melihat kendaraan di tempat lebih begini ini dalam imah di nanti bahkan belum drivernya pasti mabuk atau kebut-kebutan tidak pakai etika berlalu lintas padahal Hai menggunakan jalan raya itu harus pakai etika harus eh ngerti supansantun menjaga tata terpe berlalu lintas untuk keamanan bersama sudah terlalu banyak yang modiar di jalan raya jangan menyusul menjadi korban sia-sia jangan menjadikan orang lain juga korban karena kenekatan kawak pengawuran ketidakwaspadaan kita Oke salam aglumi nanas salam rukun dan salam kebangsaan selamat menikmati selamat menikmati Halo sehat nasi to inilah yang melukis dinding-dinding ya baik di kampung semar atau yang di sini inilah figurnya namanya mas Gito seorang seniman lukis buku sehat ya masih ya 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 Terima kasih telah menonton!